Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heriot Channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menampilkan link download pada pesan konfirmasi setelah kita mengirimkan google form jadi nanti setelah kita mengisi google form dan mengirim tombol kirim maka otomatis nanti muncul di pesan konfirmasinya link downloadnya ataupun link file vd ataupun link yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk berbagi keperluan misalnya untuk membagikan sertifikat online kartu pelajar online SK kelulusan online rapat online maupun bukti pendaftaran seperti bukti pendaftaran webinar BPDB dan lain sebagainya selesai kebutuhan nantinya dan biasanya kalau kita kirimkan file itu menggunakan ataupun dikirim melalui emailnya cuman kadang itu kita harus membuka emailnya nah dengan cara ini kita langsung bisa mengklik linknya ataupun mendownload file tanpa harus membuka emailnya ataupun menggunakan cara-cara lain yang kurang praktis dan nanti ini bisa digabung misalnya dengan auto create untuk membuat file pdf otomatisnya yang memerlukan misalnya generate otomatisnya misalnya bukti pendaftaran setelah diisi Google POM nya nanti akan otomatis dibuatkan pdf nya tapi kadang kita sudah siapkan file pdf nya sehingga tinggal kita bagikan saja karena ini sebagai latihan silakan nanti sesuaikan dengan kebutuhan sekalian di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat Google POM nya ya yang fungsinya untuk mendapatkan file pdf nah kita buat Google POM baru ya di sini ini menggunakan appscript yang selanjutnya akan kita lakukan dengan deployment pada web app ya kita buat misalnya pesan misalnya misalnya tonton saja ya kita buat pertanyaan nah di sini ini ini kita gunakan untuk kunci pemanggilan pahayanya misalnya kita gunakan nis ataupun password ya terus kita buat pertanyaan berikutnya nama ya ini sudah cukup ke setting di sini nah di sini di presentation nanti bisa kita isi ya pesan kompil masinya oke tinggal kita kirim misalnya linknya kita kita bukkan di tab baru ya nah di sini untuk V ya oke oke sebelum kita isi kita lakukan pengaturan misalnya di respon nah kita buatkan link menuju oke kita buat nah di sini ada downstream nis nama ya oke ini yang akan isi yang ini sampai baris terakhir kita harus oke di sini kolom tambahan kita eh masukkan kolom link untuk PDF misalnya ya yang kita pakai rumus untuk memulai berdasarkan nisya oke kita buat sheet baru sebagai dokumennya ya kita buat 6 manis berdasarkan nis dan link pdf kita buat misalnya ini link PDF nya kita ambil eh dari Google Drive ini kita copy kita share foldernya ya biar publik oke kita copy link kita masukkan ke sini copy ini adalah menuju lainnya sudah kita bagikan kalau mau ini menjadi link download kita harus lakukan pengaturan link ya oke kita gunakan format penulisannya disini sudah saya siapkan seperti ini ya kontrak c kontrak di sini kita kontrak V ini kita isi dengan file id pdf nya ini kita ambil dari sini nah ini bisa nanti menggunakan rumus ya kalau sudah otomatis kita gunakan rumus nanti ini biar cepat saya mengawal lalu nah sudah ini tinggal kita salin saja kesini ya oke untuk file berikutnya tinggal disesuaikan saja ya kita ambil oke ini kita jadi kita putur tinggal kita nanti disesuaikan kita panggil ini kita ngomongin dulu tabelnya misalnya kata ya oke kita disini misalnya nis satu satu kita guna guna misalnya kita ambil mis kita panggil membering data atau juga pasti lup kena kita gunakan formula oleh formula tekan konteks enter pada keyboard B2 sampai B2 kita ketikkan terus kita enter nanti muncul ringnya disini oke sudah siap kita akan jalankan kita pergi ke extensi appscript nanti kalau rekan-rekan mau membuat link mundur PDF ini atau file ini otomatis gunakan auto misalnya untuk meng-generate dari buku dokumen atau buku selain menjadi sertifikat ataupun pelajar ataupun bukti pendaftaran ataupun tonton video saya tentang hal-hal yang membahas tersebut ya misalnya menggunakan appscript tanpa autocad bisa oke kita ke appscript nya kita disini sudah saya set code appscript nya tiga nanti rekan-rekan bisa saling script ini ya kita copy saja kita masukkan sampai sini oke kontrol c copy kita masukkan ke sini oke 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 ini pesannya itu kita ambil dari kolom D kolom D itu adalah linknya ya nah disini ada linknya untuk pdfk nya nanti bisa disesuaikan pada kolom E kolom berapa yakni last row baris terakhirnya oke untuk mendapatkan baris terakhirnya ini kodenya samakan nah berikutnya kita deploy ya lakukan deploy nya new deploy ini kita pilih web app terserah namanya apa disini basing disana anyone kita deploy juga terus terus kita tunggu izinkan akses ikuti saja ya langkah-langkahnya ini emailnya akun googlenya kalau izinkan nanti ini kita copy ya di ngasih dong menurutnya ini biar data kepanjangan bisa kita gunakan pemain rekling misalnya ini kita pilih hey link atau apa ini atau kiki atau banyak sekali ya untuk memendekkan link nanti bisa berkankan berkankan disini saya langsung ke setting disini ke presentation presentasinya kita edit edit pesan konfirmasinya disini kita masukkan share dan download download file di bawah ini di link di bawah ini kita tempelkan ini bisa kita pinjakan kalau kepanjang kita simpan oke oke sepertinya tinggal kita tes saja ya oke semuanya sudah siap ini masih kosong scriptnya sudah selesai setiap setiap kali ada perubahan pada script ini kita lakukan data ulang tiga kita tes ters bisa kita masukkan list ini kita submit oke jadi langsung muncul kita klik ini ada entang kita lihat disini nah ini karena kita kita hapus nanti ini ya diteru oke 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 kita copy kan kita 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 hapus nanti 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 kita 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 coba lagi ya kita coba lagi kita coba lagi isi listnya misalnya satu satu dua sepi buka nah ini sudah muncul ya kita klik ini sudah muncul file nya ya oke sudah muncul ini bisa kita download ini kalau kita bagikan linknya ya maksudnya link book drive nya Oke ini kita buat lagi sekali lagi langsung download ya di mis kedua oke kita buat lagi kirim lagi 1 1 2 3 kita klik ini langsung otomatis ada link download ya kita oke oke oh ya ini link download nya masih ada strip ya disini saya lupa masih ada tanda petik kita hapus tanda petiknya oke kita kirim ulang tanda petiknya kita hapus terus tak lupa tadi ada tanda petik salah jadi linknya nggak muncul ya oke kita kirim ulang lagi oke oke kita klik ini coba kita download ya nah ini langsung terdownload ya langsung terdownload oke jadi seperti itu ini caranya ya ini peng responnya di Google Sheepnya terus ini ada akunnya baik itu saja yang bisa dibagikan silahkan petang-petang coba yang ini mungkin jalan diketahui atau belum banyak yang menggunakannya ya baik terima kasih saya rahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih